Pemirsa untuk menekan penyebaran COVID-19, petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol, PP, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melakukan penyekatan di pintu keluar tol Soroja, Soreang Kabupaten Bandung. Selain melakukan penyekatan, petugas pun nantinya akan melakukan penutupan di pintu keluar tol secara situasional jika volume kendaraan pada. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol, PP, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melakukan penyekatan pada operasi justisi PPKM darurat di pintu keluar tol Soroja, Soreang Kabupaten Bandung. Dalam penyekatan ini, petugas memeriksa surat bebas COVID-19 dari pengendara, khususnya kendaraan yang berplat nomor luar kota Bandung. Pada penyekatan operasi justisi PPKM darurat ini, petugas lebih memperketat pemeriksaan. Petugas pun beberapa kali terpaksa meminta pengendara untuk putar balik dikarenakan tidak dapat memperlihatkan surat bebas COVID-19. Kita lakukan penutupan secara total, yaitu tentunya situasional. Apabila dipandang terlalu dan banyak kendaraan dari luar, bukan plat Soroja untuk Bandung. Kaya ini otomatis langsung kita tutup dan langsung kita kembali. Karena ini adalah gerbang di Tokol yang langsung menuju kota Soroja ini, pusat peningkat Soroja. Itu magis, disini kita akan tetap. Sementara itu, petugas dari Poresta Bandung juga akan melakukan penutupan secara situasional di pintu keluar Tol Sorojang jika polume kendaraan padat dan akan melakukan koordinasi dengan pihak PJR untuk mengetahui polume kendaraan di dalam ruas Tol Sorojang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV